Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Musi Rawas Murasumsel memastikan stok kebutuhan pokok aman hingga menjelang Ramadan mendatang. Kabupaten Perdagangan Fatimah memastikan baik berupa gula, tepung, dan beras semua telah aman. Fatimah pun berujar meski saat ini untuk beras memang mengalami kenaikan harga mencapai Rp13.000 per kilogramnya, namun stok masih aman. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh Rekan Eko Mustiawan, reporter Sriwijaya Pos. Silahkan laporan Anda, Rekan Eko Mustiawan. Baik, Rekan Eko Mustiawan melaporkan langsung dari Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, bahwasannya berdasarkan keterangan dari Kabupaten Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas, Fatimah menyampaikan bahwasannya stok kebutuhan pokok di pasaran, baik pasar yang ada di Kabupaten Musi Rawas ini, dipastikan aman jika menjelang Ramadan sekitar satu bulan ke depan. Nah, baik kebutuhan pokok tersebut meliputi dari sayuran, kemudian gula, beras, dan juga kebutuhan lainnya. Namun, saat ini memang sedang terjadi kenaikan harga beras yang mencapai Rp13.000 per kilonya. Nah, hal itu tentu membuat banyak masyarakat kebingungan untuk mendapatkan beras yang mencapai. Namun, sebenarnya beras yang mencapai, masih aman jika beberapa kebutuhan ke depan. Kenaikan harga beras sendiri itu dipengaruhi karena hasil produk sepanan petani padi di Kabupaten Musi Rawas, beberapa bulan terakhir ini. Hal itu dikatakan dapat mengenai derivasi keinginan juga yang dilakukan oleh oleh besar wilayah sungai sekitaran keempatan. Di mana derivasi keempatan melalui keempatan, salah satu-satunya sempur atau penyukai air di lahan pesawat. Akibatnya, lahan pesawat milik keempatan di Kabupaten Musi Rawas juga bisa dipengaruhi padi sehingga produksi padi menurut kelihatan berdapat terhadap menaikan harga beras yang mencapai. Namun, beberapa hari yang baru, ya, Mr. Pridak Kabupaten Musi Rawas juga sudah melakukan tiga kali operasi pasar segera segera dan juga minyak goreng yang dilakukan di pasar biaya singkatan dan juga di pasar petau di kecurahan pasar korobis. Namun, untuk menjelang ramadhan tahun ini, Mr. Pridak juga telah menjadwalkan untuk kembali melakukan operasi pasar berpenggara dengan penyukupan masyarakat dalam mendapatkan keputusan pokok dengan penyukupan. Karena memang dari kebiasaan, saat menjelang kemudian kemudian kemudian, maupun menjelang kemudian kemudian kemudian, sehingga kemudian 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 kemudian. Baik, rekan di sini. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan 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 Rokustiawan, reporter Sriwijaya Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kabir Perdagangan Disparidak Musi Rawas Fatimah. untuk stok remaden ini untuk sembako aman semuanya itu aman baik itu gula, tepung, beras aman cuman tergantung dari masyarakatnya yang milih yang premium mau medium jadi tergantung dari masyarakat tapi kalau untuk yang beras memang ada kenaikan harga walaupun stok itu aman sebenarnya cuman entah dari pusat juga sudah informasikan bahwa harga beras ada kenaikan jadi disini juga ada kenaikan sampai 11 ribu makanya kita kemarin mengadakan upeh dengan beras yang lain jadi kita adakan upeh yang kita utamakan yaitu beras sudah ada beberapa kecamatan kemarin 2 kecamatan tapi ditutupi mulia 2 kali tapi untuk itu tadi untuk yang stok seluruh bahan sembako kita aman sampai ramadhan bu? sampai ramadhan ini aman kira-kira kalau untuk kenaikan beras itu bu apa penyebabnya bu? kalau untuk kenaikan beras ini terutama kalau untuk di daerah kita sendiri itu dari adanya pengeringan itu pengeringan dari irigasi kita terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya